Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini dia bahan-bahan donat kentangnya Pertama-tama kita haluskan kentang yang sudah dikukus Sampai lembut ya Nah ini sudah lembut, kita sisihkan Kemudian kita siapkan wadah Kita masukkan telur dan gula Kita kocok sampai gula dan telurnya tercampur rata Dan sedikit berbuih kayak gini Kemudian kita ayak tepung terigu Lalu kita masukkan kentang yang sudah dikukus Yang sudah kita haluskan tadi Kemudian ragi Dan pastikan raginya masih bagus ya Lalu kita uleni dengan tangan Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih Uleni terus kayak gini Nah kalau sudah tersampur kayak gini Kita tambahkan susu cair sedikit demi sedikit Sambil di uleni ya Sampai adunannya nanti setengah kalis Nah sini sudah cukup Tidak usah dimasukkan susu cairnya Ini sudah cukup ya Kalau dirasa sudah pas Tidak usah dimasukkan lagi Nah ini sudah setengah kalis kayak gini Kita sisihkan susu cairnya Kemudian kita masukkan garam Dan margarin Dan margarin Kita uleni lagi Sampai benar-benar kalis dan elastis gitu ya Sambil dipukul-pukulkan kayak gini Nah kita pindahkan disini Kita uleni lagi Oh iya kita Ini mejanya dikasih tepung Biar enggak lengket ya Aku pakai ini meja khusus Meja khusus buat Bikin kue, bikin roti gitu Aku pakai ini Nah kalau sudah kayak gini Kita masukkan adonan ini Dalam wadah tadi Kemudian kita taburi sedikit tepung Lalu kita tutup Dengan plastik Atau kain bersih Juga enggak apa-apa Aku tutup dengan plastik Kemudian ditutup lagi Dengan lap bersih Diamkan kurang lebih Selama 30 menit Nah setelah 30 menit Mengembang kayak gini ya Kemudian kita buka Kita kempiskan adonannya Kita keluarkan Udara yang di dalam Kemudian uleni lagi Mulai ini sebentar saja Nah kalau sudah kayak gini Sudah kayak gini ya Kita bisa potong-potong Sesuai selera Kalau mau ditimbang Juga enggak apa-apa Nah kita bagi lagi Ini sudah selesai Kemudian kita siapkan wadah Kita taburi tepung Kemudian ini Adonannya Kita bentuk kayak gini Kita bentuk bulat-bulat Kita tarik Kita tarik ke belakang Seperti ini ya Kemudian ini Yang bagian belakang Kita giniin Supaya nanti Tidak mekar Lalu kita bulat-bulatin Lalu ditaruh Di wadah yang sudah Kita olesi tepung tadi Kita taburi tepung tadi Nah kayak gini Ini kayak gini ya Kita buletin lagi Lakukan kayak gini terus Sampai adonannya habis ya Nah ini sudah selesai Kemudian kita tutup Kain bersih lagi Kemudian kita diamkan Kurang lebih 20-25 menitan Ditutup lagi ya Nah ini setelah 20-25 menit Kita buka Kemudian kita pipihkan Dengan jari kita Yang Kita olesi tepung Kita pipihkan kayak gini ya Sambil kita celupkan Di tepung Nah jari kita kayak gini Kalau sudah kayak gini Kita ambil cetakannya Kita buka ya Biar nanti besarnya sama Kayak gini Kemudian tengahnya Pakai ini Pakai tutupnya Oh iya ini Tutup botolnya Kita olesi tepung juga ya Biar gak lengket Lakukan kayak gini terus Sampai adonannya habis Kita lepas tengahnya ya Kayak gini Nah ini sisa-sisanya Kita bentuk lagi Kemudian kita panaskan minyak Dan goreng donat Dengan api kecil Jangan dibolak-balik ya Sekali balik saja Supaya donatnya tidak Apa ya Tidak Mengandung minyak gitu Tidak nyerap minyak Yang banyak Nah ini sudah Kuning kecoklatan Kita balik Ini sudah mateng ya Nah kayak gini Tara ini sudah siap ya Donatnya Silahkan mencoba Semoga berhasil Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Terima kasih Nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye K Anseng Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.